Intro Kenapa dadakan begini sih ngasih tauin ya? Hah? Saya juga lagi niapin tender besar di Jakarta Jadi saya gak bisa Iya, ya memang sayang sih kalau diliwatin Tapi mau bilang apa? Nantilah nanti-nanti saya kebarin lagi ya Ayah masalah naon sih, Sep Apa namanya Ya rekan kerja A, Sep Di Kalimantan Nawarin tender miliaran Tapi mau bagaimana, Sep juga kan Disini ada tender juga Jadi gak bisa kesana Kenapa A, Sep tak tidak kasih saja ke Rehan Kita kan sama juga mewakili perusahaannya A, Sep Iya kan? Rehan Emang Rehan mau ke sana? Nanti biar teteh yang ngomong sama Rehan, ya? Ya? Ya udah kalau Rehan mau ntar Asep telepon lagi Teman Asep yang disana Ada apa Abah? Kok tadi nyebut nama Rehan? Gini Rehan Abah katanya ada tender di Pontianak Tapi Abah tidak mau Kan itu sayang Rehan aja yang pergi ke sana, ya? Rehan Wak Enggak deh Wak Rehan gak bisa Rehan takut malah nanti proyeknya Abah berantakan Rehan Ini kan kesempatan baik buat kamu Lagian cafe kamu kan belum selesai direnovasi Jadi belum ada kerjaan banyak kan? Ya gak apa-apalah Gak ada salahnya kan? Kamu wakili perusahaannya Abah Aku memang butuh untuk menjauh dari Afifah Aku butuh untuk menangkan diri Mungkin ini memang saat yang tepat untuk menjauh dari rumah ini Yaudah kalau emang Bumi bilang kayak gitu Rehan bersedia Yaudah Kamu siap-siap berangkat ya Sekarang Abah siapin tiket pesawat dan segala macam keperluan kamu Abah siapin Kamu tinggal berangkat Nanti Abah telpon teman Abah yang disana supaya bisa jemput kamu Sukiono Begitu kamu baca surat ini dari saya Saya minta kamu lenyap Rehan Main cantik Bikin seolah-olah itu kecelakaan Saat kamu sedang berburu di hutan Kalimantan sana Atau apa aja lah Terserah Yang penting Saya percaya Kamu tahu caranya bagaimana Ingat Main cantik Nah ini Ini materi tender yang kamu harus pelajari Pelajari aja ntar di pesawat Pelajari aja Nah ini surat Buat teman Abah Pak Sugiono yang jemput kamu nanti disana Nanti begitu sampai di bandara Sepadjo kamu kasih suratnya ke dia Ini surat penting Surat dulu kasihin ke dia Ya Hei teteh ngapain Teteh mau bantu Rehan ngepak bajunya Emang pun naun Ya Rehan pergi dulu ya Umi Ya Kamu hati-hati di jalan ya Jangan lupa Begitu sampai disana Umi-umi ya Hati-hati ya Rehan Jika diri kamu Selamat tinggal Mas Rehan Semoga kamu sukses melakukan tender ini Aku cuma bisa mendoakan kamu dari jauh Mungkin kalau aku jauh sama kamu Kita akan saling melupakan Ini adalah terakhir kalinya Kalian ketemu Rehan Tapi biar aja Toh Rehan itu bukan saudara kandung kalian Rehan itu bukan anak Umi Bah Rehan pamit Iya Kamu Hati-hati ya Dalankan tugas dengan baik Kamu harus bisa menang tender itu Ya Tunjukkan bahwa kamu berprestasi Rehan akan melakukan yang terbaik Udah ah guruhan berangkat Ter-terlambat lagi Cukup Cepet Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya Rehan pak Anaknya Abah Asep Sayangnya Abah gak bisa dateng Jadi sementara ini Saya mengwakilin Abah Asep Untuk ngikutin tender Ada pesan dari Abah Untuk Bapak Silahkan dibaca dulu katanya Muzikah Muzikah Ada apa-apa? Ada masalah? Oh, enggak. Enggak ada apa-apa. Kok mau diam aja? Apa menurutnya dengan apa? Sebentar lagi Rehan mati. Enggak sabar. Pengen dengar beritain dari Sukiono. Kamu salah, Seb. Kamu salah kalau kamu terberpikir kamu bisa melenyapkan Rehan. Dia tidak akan meninggal secepat itu. Sebenarnya tak apa sih surat itu? Wah, Rehan ke kamar mandi dulu ya. Nanti ada dua informasinya? Iya. Apa? Jadi Asep menyuruh temannya untuk melenyapkan Rehan? Terlaluan. Kamu tak benar-benar terlaluan. Jadi kamu kemancing aku untuk nyirim Rehan ke Pontianak agar kamu bisa melenyapkan Rehan. Tadi dia akan, dia akan itu terjadi. Tadi dia akan mengganti sesuatu ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.